Rajin-rajin duduk hadir di majelis ilmu Apa ya? Barang-barang? Rajin-rajin duduk di majelis ilmu Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan harta kagak Nabi Muhammad mewariskan ilmu Warisan terbesar majinda Nabi Muhammad adalah majelis ilmu Duduk di majelis ilmu Belum lagi kita sampai ke musholah kita yang ngaji Belum lagi sampai ke majelis ilmu tempat kita yang ngaji Belum sampai kita ke pengajian-pengajian Melainkan Allah SWT sudah menghapuskan dosa-dosa kita Amin ya Rabbal Baru gerabak gerubuknya Tahu gak gerabak gerubuknya? Gerabak gerubuk ngapain sih? Kalau yang mamak mau ngaji Teruduk mana nih? Ya kan? Nyari gamis mana nih? Kalau yang abang-abang Peci mana? Baju koko Di rumah namanya gerabak Gerubuk Allah sudah mengampunin dosanya Kenapa begitu? Di dalam kitab Tanqihul Kul Yang ditulis oleh Asyih Jalaluddin bin Abdul Rahman Abu Bakar Asyuti Rahmatallahu Alehmu Di dalam Bab keutaman ilmu dan ulama Bersabda Nabi Muhammad dalam hadithnya Manim takola liat ta'allama ilman Gufirolahu qobla ayyaktua Manim takola liat ta'allama ilman Siapa orang yang hadir ke majlis ta'lim Berpindah tempat dari rumahnya Menuju majlis ta'limnya Menuju pengajiannya Gufirolahu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya Qobla ayyaktua Sebelum orang tersebut melangkahin kakinya Luar biasa gak? Buat siapa itu? Buat orang yang mau hadir ke majlis ta'lim Kepengah Pengajian Saking penting-pentingnya hadir Tukup di majlis ta'lim Nabi Muhammad sampai bersabda Utnubun ilma Walau bisin Tuntutlah ilmu Walau harus ke negeri Cina Artinya apa? Biar kata jauh Kalau tujuannya buat ngaji Nuntut ilmu Dateng dah Untuk menghilangkan kebodohan Dari dalam diri kita Kita bodoh gak? Bodoh apalagi saya Dosanya paling banyak Dosanya di omongan Tukang om Tukang om Gitu Jadi makanya kudu rajin Hadir di majlis Ilmu Majlis ta'lim Kita buka kitab ta'lim Ulmu ta'lim Karangat Waliyallah Syekh Umar Baraja Rahmatullahi Kita buka kitab ta'lim Di halaman awal muncul Hadis Nabi Muhammad Tolabul ilmi Faridutun ala kunni muslimin Wa muslimatin Mencari ilmu Wajib Hukumnya Farduah Wajib Kepada muslimin Dan Muslimat Ada buku Saya baca Ada buku Ada buku Fata'lima Fata'lima Ayatan Min kitabillahi Satu ayat aja Dari Al-Quran Ibu-ibu Berangkat Ngaji Meguru Belajar Satu ayat Dari Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bak Berarti bak Mulutnya kuduk Bak Mulutnya kuduk Pangat Nggak ada bak minkem Kalau bak minkem Mim Bismillah Berarti Bismi pakai sin Pakai sah Bismi Nggak ada Bismi Nggak ada Bismi Harus pakai Sa Bismi Belajar Belajarin Nukhri Julhum Huru Assalamualaikum Pakai Alif Nggak boleh Assalamualaikum Bismillahirrahim Berarti Bismillahirrahim Itu Lapas jam Lamja lalah Tipis Kenapa tipis? Karena lapas jam Lalah Sebelumnya Ada kasroh Kalau kata orang Ngaji Cer Kalau kata orang Ngaji Di kuitang Kopat Jadi tipis Bismillah Nggak boleh Bismillah Bismillahirrahman Haknya hak kecil Hirrahman Nggak boleh Hirrah Hak gede Sah Salah Ada hak kecil Ada hak Gede Saya Anak murid ngaji Lagi belajar Hak Habis makan jengkol Belajarin Lirrahim Ujungnya Boleh tuh 5 sampai 6 Harokat Karena Apa hukumnya? Matarir Disukur Apa matarir Disukur? Matobi'ih Yang berganti Adanya di ujung-ujung Doang Harusnya Matobi'ih 2 harokat Berhukum Ada di ujung Jadinya 6 atau 5 Harokat Satu ayat Belajarin pulang Ke rumah Demi Allah Khairun Min'angtu Sendia Mi'atarok Akin Lebih baik Daripada Sholat sunnah 100 rokaat Ada yang Sudah pernah Sholat sunnah 100 rokaat Borok-borok Sambar beledek Sholat terawih Haji 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 oya Holat terawih ільки Haji 자가 Imam Miranda Будut Ngaji Satu ayat Lebih baik Daripada Sholat Suna 100 rokaat Tuhan Haji 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 dan kalau kamu pergi berangkat ngaji berangkat majelis ilmu ke majelis ta'lim dalam rangka mempelajari baban minal ilmi satu bab dari ilmu jangan banyak-banyak ibu-ibu ngaji ke Ustajah abang atau ngaji ke Ustaz datang ke guru ya belajar satu bab dari ilmu contoh saran uduh ya satu bab dengan banyak-banyak demi Allah ummi labihi baik ilmu tersebut diamalin atau tidak jadi kita ngaji dapat ilmu ilmunya diamalin awalam yu'mal bihi atau kita ngaji ilmunya enggak diamalin jadi cuman datang doa demi Allah khairun min antusulia al-farad atin lebih baik daripada sholat sunnah seribu rokaat subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walau akbar kemuliaan fadilah orang yang hadir duduk di majelis ilmu yang ke-1 apa tadi kalau kita cinta